Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kelas 5 oke, kita kasih judul dulu untuk materi yang pertama misalnya kita ingin kasih warna tulisannya jangan hitam berarti kita blok saja kemudian kita pilih warna yang ingin kita pakai oke, sudah di materi menyelin gambar ini ibu akan membuat misalnya emoticon whatsapp ya, di whatsapp itu kan banyak banget pilihan emoticon ya nah, kita bikin 3 aja oke, kita pakai icon lingkaran kita atur dulu untuk size-nya atau posisinya misalnya oke, ini garis tepi lingkarannya masih berwarna biru kita ganti dengan warna hitam ya, di color 1 color 1-nya kita pilih hitam oke, untuk bagian dalam lingkarannya itu kita pilih color 2 dan warna kuning ya, jadi color 1 untuk bagian tepi color 2 untuk bagian dalam lingkarannya oke, kemudian kita pilih icon lingkaran lagi untuk membuat bagian matanya kita atur posisi dulu oke, kemudian kita buat lagi untuk membuat bagian lensa matanya oke, kita atur dulu posisinya sip, kalau sudah kita beri warna ya, di warnanya di color 2 pilih warna hitam oke, sip bagian belakang lensanya ini kita akan ganti warna putih dipilih icon fill with color kemudian pilih color 1 dan pilih warna putih karena kita akan kasih warna putih oke, sip sudah bagian mata sebelah kanan pasti akan sama dong karena sama-sama mata kan berarti kita pilih icon select aja selectnya boleh kamu pakai yang persegi atau pakai yang bebas boleh ibu akan mencotokan dengan yang persegi aja supaya rapi pilih bagian yang ingin kita copy paste atau kita salin kalau sudah klik icon copy klik icon paste nah, dia akan muncul warna kuningnya juga akan terbawa ya tapi gak ada problem karena kita akan tempatkan juga di bagian background kuning jadi gak ada masalah oke, bagian mata sudah misalnya kita ingin membuat icon senyumnya karena senyum ada lengkungan ya maka pilih icon curve oke, warnanya masih putih kita ganti di icon color 1 warna hitam kemudian kalau sudah baru kita tarik ke bawah sebagai lengkungan senyumnya oke jadi icon sorry, emoticon yang pertama kita buat emoticon yang kedua emoticon yang kedua misalnya tetap sama kayak gini cuma senyumnya bergigi gitu menunjukkan gigi berarti karena sama ya warnanya sama bentuk matanya sama lengkungan senyumnya sama kita pilih icon select aja oke kita pilih bagian yang akan kita copy paste ini akan kita salin ya akan kita copy paste maka kalau sudah select bagian yang ingin kita copy pilih icon copy pilih icon paste nah, dia akan mengeluarkan gambar yang sama oke kita kasih eh, kita taruh di sebelah sini oke, tadi ibu bilang perbedaannya hanya di bagian senyumnya aja senyumnya menunjukkan gigi nanti ini bagian lengkungnya kita tutup dengan icon line yang ini ya oke kita buat garis gigi ya, sekreatif kita aja sebenernya ya agak berantakan sih misalnya giginya kayak gini aja ya temen-temen oke, kira-kira kayak gini misalnya ya nah, giginya kita kasih warna putih ya kan kita pilih icon and fill with color pilih color 1 and white color kita taruh di bagian yang ini kita warna putih nah ini akan berubah warna putih oke sip satu lagi contoh emoticonnya yaitu emoticon senyum seperti ini lagi cuma bagian matanya kita ganti shape love gitu ya kan ada kan karena sama beda di bagian mata aja berarti kita copy paste lagi kita pilih icon select untuk memilih bagian mana yang ingin kita copy oke, setelah sudah klik icon copy klik icon paste oke sudah muncul gambar yang sama perbedaannya tadi ibu bilang di bagian matanya aja matanya kita ingin ganti dengan shape love bentuk love gitu ya berarti yaudah kita hapus aja bagian apa nih bagian gambar matanya ya kita bisa pilih menggunakan icon eraser ya ada ¨ left ya ya lambda menggunakan icon eraser ya gini oke, matanya yang satu sudah hilang, kita tambal nih bagian putihnya ini dengan warna kuning, yaudah kita warnai lagi dengan fill with color kemudian color 1 and yellow color sip, nah satu lagi oke, satu lagi bisa kita cara yang kedua icon select select yang persegi kita pilih kita tarik kita hapus dengan cara delete di keyboard lebih simple kan kalau tadi dengan cara icon eraser oke, kita tambal dengan warna kuning lagi fill with color, color 1 and yellow color sip, sudah rapi tinggal kita cari shape love nah, ini ya nah, misalnya gini ini kita setting color 1-nya red and color 2-nya red 2 sip, sudah kayak gini yaudah bagian sebelah kanannya pasti akan sama dong lagi-lagi kita pilih icon select atau dari tadi kita kan pakai selectnya yang tipe persegi sekarang kita gunakan yang free form selection yaudah kita pilih kita pilih aja bagian yang mana oke, sudah lagi-lagi copy and paste nah oke, tapi ini agak kurang rapi ya teman-teman ya karena kurang rapi yaudah kita hapus aja kita pilih dengan icon select yang persegi oke copy and paste nah dia lebih rapi ya sip tapi ini dia agak ke keluar garis tepi kita setting aja yang sebelah kanan agar lebih kecil dikit supaya gak keluar garis oke, kira-kira gini ya oke ini sudah jadi 3 contoh emoticon whatsapp ya jadi menyalin gambar caranya pilih icon select dulu boleh yang persegi boleh yang bebas sama aja kalau sudah dipilih klik icon copy klik icon paste oke juga babe oke ya juga apa eh Terima kasih.